Berbagai ajang olahraga baik internasional maupun nasional telah menanti pada 2024. Mulai dari Piala Asia, Olimpia de Paris hingga PON 2024 menjadi ajang bagi atlet-atlet dalam unjuk gigi. Lalu bagaimana proyeksi performa para atlet di ajang-ajang tersebut? Dan juga bagaimana pula tren partisipasi olahraga masyarakat di tahun 2024? Berikut informasi selengkapnya. Beberapa peralatan olahraga telah menanti atlet-atlet Indonesia di tahun 2024. Di bulan Januari, skuad Garuda akan tampil di Piala Asia setelah 16 tahun. Di bulan Juli, Ajang Internasional Olimpia de Paris 2024 sudah menanti. Sedangkan di bulan September, ada pekan olahraga nasional yang untuk pertama kalinya diselanggarakan di dua provinsi sekaligus. Yakni di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Lalu bagaimana proyeksi penampilan para atlet di ajang-ajang tersebut? Piala Asia 2024 di Qatar tentunya menjadi ajang terdekat yang akan dihadapi oleh skuad Garuda. Anak-anak asu Shin Tae-yong tergabung dalam grup yang cukup berat bersama Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D. Meski tergabung dalam grup berat, lolos ke babak 16 besar dipandang sebagai target yang realistis. Jepang, Jepang, Jepang. Pengamat sepak bola Aun Rahman pun setuju bahwa lolos dari grup merupakan misi yang mampu dituntaskan Elkan Bagot dan kawan-kawan. Sebenarnya realistis banget. Tadi yang saya bilang kenapa ada calculated loss ya. Karena let's say anggap kita meraih hasil yang tidak mengenakan oleh Jepang. Tapi kita bisa menang lawan Irak dan juga lawan Vietnam. Karena yang saya lihat di lagam kolonikasi pihak dunia lawan Irak, yang saya lihat sebenarnya adalah Mark Locke dan teman-teman ini nervous banget. Tak hanya Timnas Senior, Timnas U23 pun akan berlaga di Piala Asia 2023 pada bulan April. Ajang ini sekaligus juga kualifikasi untuk lolos ke Olimpia de Paris 2024. Dan tentu saja ada Piala AFF yang selalu dinanti-nanti oleh pecinta sepak bola tanah air. Jelang Olimpia de Paris 2024, Indonesia telah memastikan lima wakilnya di ajang tersebut. Reif Dair Fana Lutfi menciptakan sejarah dengan mewakili Indonesia di cabang olahraga senam artistik untuk pertama kalinya. Dan empat atlet lainnya diwakili oleh dua atlet panahan yakni Diananda Khoyri Nisa dan Arief Dipangestu. Sedangkan dua atlet lainnya berasal dari cabang olahraga Panja Tebing yakni Desak Maderita dan juga Rahmat Adi Mulyono. Rahmat Adi Mulyono memastikan tiket ke Olimpia de pada ajang IFSC Asian Qualifier yang digelar di Jakarta November lalu. Cabur Panja Tebing yang baru pertama kali akan dipertandingkan di Olimpia de Paris ini masih berpeluang menambah jumlah atlet yang berpartisipasi. Jadi kualifikasi ketiga itu mempertandingkan dua seri kompetisi. Pertama di Shanghai, yang kedua di Budapest. Dan itu potensi lolosnya besar karena meloloskan lima atlet putra dan lima atlet putri untuk kategori speed. Sedangkan di salah satu cabur tambang medali untuk Indonesia yakni angkat besi, lifter senior Eko Yuli Irawan dan wonderkid Rahmat Erwin Abdullah sudah berada di peringkat yang aman untuk lolos ke Olimpia de Paris 2024. Strategi khusus akan diterapkan oleh Rahmat Erwin Abdullah untuk mengecoh lawan dengan tampil di kelas yang berbeda sebelum Olimpia de. Rahmat sendiri optimis, mampu meraih medali emas Olimpia de yang pertama kali dari cabur angkat besi. Insya Allah itu emang cita-cita semua orang sih. Dan Olimpik yang akan datang di 2024 Paris ini, saya yakin saya sudah siap. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin dari sekarang. Kekhawatiran justru datang dari cabur yang kerap menyumbang medali emas bagi kontingen Indonesia di Olimpia de yaitu bulu tangkis. Pulang dengan tangan hampa dari Asian Games di Hangzhou lalu menjadi presiden buruk. Badai cedera yang diakibatkan oleh persiapan fisik yang tidak maksimal dan pemenuhan nutrisi yang tidak ideal untuk atlet di tengah raya sebagai biang keroknya. Tapi di Indonesia ini banyak atlet yang cedera dan seolah-olah kemudian recovery dari cederanya itu tidak berjalan dengan baik. Lalu kemudian mereka itu ada cedera lanjutan, cedera lanjutan gitu yang kemudian berdampak pada tidak maksimalnya performa mereka di setiap kejuaraan. Selain ajang-ajang olahraga internasional Indonesia juga akan menggelar ajang nasional yang akan pertama kalinya digelar di dua provinsi yakni pekan olahraga nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Ajang ini akan menjadi momen untuk atlet-atlet dari seluruh daerah menunjukkan taji di tingkat nasional untuk membuka peluang mewakili Indonesia di kancah internasional. Satu hal fundamental yang perlu diperhatikan selain prestasi di tingkat elit adalah tingkat partisipasi masyarakat di tahun 2024 dalam berolahraga. Karena dalam tiga tahun terakhir, data-data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga justru menurun. Data-data Sports Development Index yang dibuat Kemenpora menunjukkan tingkat partisipasi olahraga masyarakat terus menurun dari 28 persen di 2021 menjadi 25 persen tahun ini. Padahal tingkat partisipasi olahraga yang tinggi berdampak positif baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan. Dan yang jelas sih, jadi masyarakat lebih produktif ya. Ketika bugar, masyarakat lebih produktif. Kemudian bisa melakukan hal-hal yang lebih positif. Sampai pada kriminalitas ya. Kriminalitas itu bisa menurun ketika masyarakatnya itu aktif berolahraga. Asisten Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora pun mengakui, target partisipasi yang dicanangkan sebesar 40 persen pada tahun depan akan sulit tercapai. Meski demikian, beberapa langkah akan dilakukan untuk meningkatkan tingkat partisipasi tersebut. Kami sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Dikbud untuk mendorong kualitas dan kualitas utamanya, kuantitas dan kualitas guru olahraga. Kita akan nanti memberikan pelatihan kepada para guru olahraga. Jadi mungkin kepelatihannya ada di Kemenpora, tetapi mereka guru-guru olahraga yang ada di Kemen Dikbud. Dalam pembangunan olahraga nasional, perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Tingkat partisipasi olahraga yang tinggi dan berkualitas juga akan berimplikasi pada prestasi di tingkat elit. Diego Basro, Indra Setiawan, Jakarta. Terima kasih telah menonton!